Intro Halo Earth, welcome back with me and this Viral Brio, siapa yang gak tau namanya Obri, and we are the Earth Oke guys, jadi hari ini Setelah tuh si Gendut ya Alias Mas Aldi Gue culik mobilnya Bodoh amat, gue gak izin dia Yang penting gue udah ngomong ke krunya Gue culik nih mobilnya Ya siapa yang gak tau, ini mobil viral banget sih Kemarin sempet ini mobil tuh Bersanding dan Turun ke ajang meetup ya Itu ada di Jakarta Yang ada tragedi beletak-bletak Ternyata ini mobil juga ada disana Ya gue ngeliat ini mobil yang jelas Nomor satu kata kuncinya adalah Itu mirip kayak tagline gue Fashion all function guys Kenapa sampe ibaratkan Gue sedikit lancang yang Mestinya sih dimengerti dengan sang owner ya Ya gue culik aja, gue mau bahas aja nih mobil Gue interest banget gitu Kenapa? Kita liat nih speknya guys Jadi Kalau diliat wilayah eksterior Kalian bisa langsung liat ini adalah Body kitnya tuh bukan standar guys Alias Ya ini produknya si Mas Aldi ini gitu Ini unik sih menurut gue Bentuknya tuh jadi kayak Tipe tertinggi dari Honda Siapa yang gak tau type R ya Jadi type R itu adalah Versi mobil Honda tertinggi Dan untuk performance guys tentunya Jadi ini brio tuh bener-bener di build Konsepnya tuh untuk menjadi brio tipe tertinggi Bisa langsung diliat Tagline-nya semua type R Detail-detailnya itu Ini dari wilayah lampu guys Kalian bisa liat ini Udah jelas ya Kalau Bicara standar gak ada yang standar di mobil ini Kecuali kap mesin mungkin Ya Yang lainnya ini udah Ganti semua Full spek Lampu Gue sebutin ini rakitan Yong Motor nih Keren banget Maksudnya ya Buildnya custom tapi rapi banget Projector juga Jadi Pastinya Terang gitu Kalau di jalan Ditambah lagi dengan body kit Buatan Duraflex Nah Jadi gini guys Gue sedikit edukasi sedikit Soal Apa itu Duraflex ya Jadi kalian di luar sana Mungkin yang sangat Mengidola-idolakan Body kit plastik Ya sekarang Kalau cuma kita bicara soal plastik Kalian gak tau plastik itu Berbahannya dari apa Yang dicetak untuk body kit kalian Kalian pasti nyesel guys Jadi Gak semua bahan fiber Gak semua bahan plastik itu Selalu yang diunggulkan Jadi punya Masing-masing lah Kalau ini kita bicara Udah Duraflex guys Alias Ini udah ringan banget Elastis Bumpernya Dan tentunya Ini mobil tuh Dipake ya Gak towing-towing club ini Dari Jakarta Mau tembus ke Bali Buat kalian juga Mungkin yang kepo-kepo Boleh Nonton channelnya HS Air Wheels Dan kepoin Instagramnya Mas Aldi tuh Jadi kalian boleh kepoin Instagramnya Detail-detail ini mobil Udah pernah kemana Show up dimana Itu ada semua di Instagramnya Jadi Kalian boleh langsung Cek aja gitu Dan ditambah lagi Kalau dari Body kit dia 4 sisi guys Full bumper depan Side skirt Dan Bumper belakang Ditambah lagi Kalau gue ngeliat desainnya ini Dia itu Berbentuknya Udah Agresif Body kit ya Tipenya tuh udah yang Sangar-sangar gitu Lancip-lancip performance Ditambah lagi Aksen splitternya Menjadi satu Dengan body kit Jadi kalian gak perlu Ibaratkan Double cost Kalau Beli body kit ya Jadi Udah include semua Kalian cukup beli Paket body kit seperti ini All in Dapet semua Gak usah custom-custom splitter lagi Tentunya Bukan alai-alai club guys Jadi Udah proper banget Dibuildnya seperti ini gitu Ditambah lagi Dari sisi samping Ini Mobil yang gue bilang Keren Detilnya BBK HSR Ini 4 pot guys Ini kakinya Udah coilover juga Dan menggunakan Pelek ring 15 Ciptaan Desain HSR sendiri Jadi Tentunya Buat kalian-kalian Disana Yang ngomong HSR itu replika Enggak juga sih Karena mereka juga Udah punya merek sendiri Jadi tentunya Disini bukan gue Cuman sok-sokan promo Atau gimana Tapi gue ngeliat langsung Live nih guys Jadi Ini mobil Udah gue tes Tadi udah gue geber Dan reaksinya sih Magnus guys Gue sama Mas Aldi Jadi kayak Satu Satu Selera gitu Gue seneng ngebut Dia juga bikin mobil Juga kenceng Proper Jadi bisa dibawa kemana-mana Jadi gue demen banget Ini rakitannya Oke ditambah lagi Jangan lupa guys Ini coilover Kalian juga mungkin Mau beli peleknya BBK nya Settingan kaki-kaki ini Brio Boleh langsung Kalian mau kontak kita Bisa Tapi kalian mau kontak HSR langsung juga bisa Jadi sama aja kita gitu Jadi intinya mah Kita bareng-bareng Ngembangin produk Yang ada di Indonesia Tentunya gitu guys Lanjut lagi Kalau Bannya guys ya Ini yang tadi gue mungkin Jelasin di mobil Di depan mungkin Menggunakan semi-slick nih Belakangnya masih Kembangan yang biasa Kenapa depan itu semi-slick Karena traksinya Untuk mobil Front wheel drive Jadi dia Perlu sedikit yang Agak grip-grip gitu guys Ditambah dengan chamber sedikit Untuk mengimbangi Keceperan dari mobil ini Gitu guys Oke Interesting Point Kenalpot guys Valve Tronic Kenalpot tengah Gue demen banget nih Kenalpot tengah Sumpah gue demen banget Kenapa Karena Gue juga ngedesain disini Produk dari Earth sendiri Gue selalu menciptakan Trend baru gitu Alias trend kekinian Yaitu Kenalpot tengah Bahasa gue adalah Center of gravity Jadi Ini beda-beda Di tengah banget Dan konstruksinya ini Yang gue salut Dia Valtronic guys Jadi bisa dimatiin Dinyalain Review suara Juga mungkin Dijalan nanti diputer kembali Biar kalian bisa Dengerin langsung Suara kenalpotnya Gimana gitu guys Dan Kita lihat nih Spek tambahan nih Sticker at 0.5 horsepower Hsr wheels Ini gunanya sticker ya Jadi Earth juga sama Kalau nempelin sticker Biar keliatan Lebih kencang sedikit Gitu Oke Interior guys Yang menarik adalah ini Speedometer Type R Custom Jadi ini udah Bener-bener kayak Mobil Type R banget Cluster instrumentnya tuh Wah Gila sih Gue gak nyangka Ini mobil interior Eksterior Mesin Semua tuh Perfect banget gitu guys Udah Tertouching semua Ditambah lagi Tadi gue liat Disini mobil tuh Ada Ada modul Power window ya Jadi gunanya untuk Kalau kalian mau masuk Mobil lagi terik Cuaca panas Kalian bisa buka kacanya dulu Jadi gak langsung masuk ke mobil Sampai Udaranya panasnya keluar Baru kita masuk ke dalam mobil Adem Gitu guys Mungkin kalau ke depannya Ada modul yang bisa nyalain mesin sendiri Kayak Civic Turbo Mungkin Mas Aldi juga bakal pasang Mungkin seperti itu ya Prinsipnya Ditambah lagi Ini kita liat nih Ini adalah alat penipu Bukan penipu hati wanita Lebih tepatnya Penipu otak mobil Yaitu dash tech unichip ya Kalian mungkin gak usah gue jabarin Sampai Ini gunanya untuk Ini nih 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 Kalian udah tau semua Karena di google juga Udah banyak banget yang ngebahas Soal unichip gitu Jadi kalian Cukup tau Ini mobil sudah Unichip Dan Mesinnya guys Ini udah pernah di dyno Udah 112 Mungkin Ya Gue Kalau coba-coba sih Mungkin udah segitu Dan dia itu sudah dituning Abis-abisan ini mobil Jadi Gak Melulu Soal mobil Kontes Itu gak bisa Lari kenceng Atau Lari Keluar-luar kota gitu Jadi Prinsipnya Mas Aldi adalah Ya dia harus bikin mobil tuh Standar kontes Tapi bisa kemana-mana Jadi gak ngerepotin di jalanan Atau gak Mobil tuh cuman boneka Dipajang di garasi gitu Enggak Jadi ini mobil bener-bener Gue bilang lagi Fashion all function guys Ini approve Ada yang ketinggalan Gue Kasih tau soal interior Yaitu Ada spek tambahan Untuk menambah Sekitar 1 horsepower Jangan lupa Menggunakan MS Glowman Agar kalian itu pede Tampilan di jalan pun juga Orang tuh banyak liat gitu Kegantengan kalian itu Jadi Jangan lupa pake ini Enggak Ini bukan endorsean Gue iseng Oke Sebenernya gue menunjukin Ini yang paling unik Adalah jok guys Ini joknya Pertama kali gue duduk Di brio paling enak Di dunia guys Gue bisa claim kayak gitu Kenapa Ini jok udah ganti Dan liat nih Ini elektrik semua guys Aktif semua Gue juga bingung Naik enak sekali ya Dan gokilnya Ini mobil tuh Udah kayak Terwrap Semua Itu udah interiornya Udah build semua Pilar juga atas Ini udah dibungkusin Semua nih Rapih Warna hitam tentunya Keren sekali Hitam itu keren Dan yang gokilnya guys Ini kata sang owner Gue tadi Nanya sedikit-sedikit Bro Jok dimana nih Jadi sebenernya ini mah bukan Antara mempromosikan Atau tidak ya Jadi kita langsung Open-openan aja Depan ini Dikarap oleh Ferrari Ferrari siapa Kalian boleh cek-cek Di Instagram Kalian boleh Tanya di dunia Otomotif Alias modifikasi di Indonesia Ferrari itu siapa Yang nge-wrap Jok Spesialis jok ya Dan belakang Om Hardy Om Hardy klasik Yang nge-wrap Jok belakang Sampai pilar nih Sampai atapnya juga Ditambah juga Karpetnya guys Jadi Tentunya ini mobil Udah terwrap semua Full Jadi kalian Ya mudah-mudahan seneng ya Ini Suatu brio Yang mudah-mudahan Bisa menjadi Inspirasi Kalian dalam Memodif brio Ditambah Kalau kalian mau Part-part mobil Yang ada disini Kalian boleh Kontek-kontek Pokoknya Ya ini Dijual semua Dan aman tentunya Ya Apa tuh Lupa lagi gue Ini head unit guys Yang tadinya 7 inch Berubah jadi 9 inch Plus Frame nya nih Jadi Ini kelihatannya Kayak bukan gantian Alias OIM Tapi gue bisa liat Ini gede banget layarnya Keren banget Udah kayak Mercy-mercy gitu ya Kalau gak salah ya Aduh Jadi ini bener-bener Brio yang proper Sudah dipersiapkan Dari semua sisi Untuk melibas Jalanan di Indonesia Mudah-mudahan Sampai Dan pastinya sampai sih Kalau udah rakitan gini Gue berani garansi Ini pasti sampai Kemana juga Jadi kalian Boleh ya Yang kepo-kepo Penasaran Pengen Garap-garap mobil Seperti ini Boleh kontek-kontek kita Atau gak TKB Group Kalau gak HSR Kalau gak Mas Aldi nya langsung Itu sama aja Jadi kita Boleh tuker pikiran Bareng-bareng disini Oke guys Sebelum closing Gue kasih tau Satu bagian yang Bisa dibilang Cukup vital juga guys Wilayah mesin nih Engine bay Ini kita open Kita liat langsung Engine bay itu Stock guys Alias terlihatnya tuh Ya ini OIM But Speknya kalian bisa liat langsung Detailnya disini Ini ada salah satu Alat yang namanya BRQ Alias ini adalah Kayak Apa ya Alat yang terkoneksi Ke wilayah Fuel system Jadi kalian itu Bisa menggunakan Alat ini Untuk mengoptimalkan Bahan bakar Di dalam mesin kalian Ditambah lagi Sampai efeknya itu Bisa menghematkan Bahan bakar Sekaligus Menaikkan Tenaga Si mobil itu sendiri Karena mungkin Pembakarannya Lebih maksimal lagi Guys gitu Dan ditambah Kalau unichip itu Tanemnya di bawah Dustboard gitu Gue gak bisa langsung Tunjukin kenapa Yang jelas Ini mobil udah unichip Plus full exhaust guys Jadi gak keliatan Kalau di wilayah Engine base ini Mungkin gue gak bisa Tunjukin banyak kali ya Ini Yang jelas Ini mobil sudah tertun Dengan proper banget Dan akhirnya Sampai ini Mungkin tujuan Dia menetap pertama Di Cerbon Sebelum dia nanti kembali Katanya malem Abis kita liat Ini mobil di kesot-kesot Karena kita mau liat Ada beberapa orang Cirebon juga Yang mungkin Nanti kita bisa Kedepannya promoin Ada Ya tempat kalian Mau menyalurkan hobi Untuk ngesot-ngesot Dan kebenernya si Obri ini Mau ngambil andil Jadi kalian Jangan skip-skip videonya Pantengin terus Dan tentunya kita punya 7 instagram guys Ada disini Ya jangan lupa Kalian kasih tau Temen-temen kalian Ajak temen kalian Kalau ada Pertanyaan boleh Komen-komen Dan tentunya subscribe juga Subscribe itu gratis guys Gitu Jadi Mungkin semua sisi Udah Gue jelasin Thank you dulu Mas Aldi udah Minjemin mobilnya Bukan minjemin Gue bajak mobilnya Mudah-mudahan dia gak marah Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi guys Ini mobil Kalian boleh Chat kita Send DM Instagram kita Pokoknya kalian Contact-contact aja terus Mungkin today topik gue Seginit dulu Gue mau lanjut ke Satu tempat lagi Yang nunjukin Soal Kesot-kesotnya si Obri Kita buktiin bahwa Ini mobil tuh Bukan mobil boneka Gitu guys Pokoknya pantengin terus Thank you for watching And be the best on it guys See ya Hmm Um Uh 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 Um Uh 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 Ohhh Uh 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 Um Uh Uh sub indo by broth3rmax